Pasangan sempurna yang ditakdirkan jili tempat puluh enam. Di mana-mana api berkobar-kobar, menjulang ke angkasa, di mana-mana lelatu berterbangan, di mana-mana logam berdentang-dentang. Melihat semua itu, Jin Yuan Bao tercengang, ia selalu berpikir bahwa tempat itu adalah tempat yang amat membosankan, namun sekarang ternyata pemandangan itu membuat semangatnya berkobar-kobar, ia seakan melihat asap mesyu dan darah memenuhi medan perang, senjata tajam berdentang-denting. Kres, sebuah suara pelan terdengar, uap putih pun membumbung ke angkasa dari sebuah pemberair. Melihat wajah Jin Yuan Bao yang terpana, nyonya Jin tersenyum, tempat milik keluarga kita ini, jangan-jangan terakhir kau datangi ketika kau masih kecil dan berada dalam pelukanku. Sekarang ibu kembali membawamu ke sini, kau harus memperhatikan semuanya dengan seksama, diupacara pelantikan, kalau ada orang yang bertanya dan kau bahkan tak tahu berapa pintu pabrik senjata ini, orang akan meremahkanmu. Suara nyonya Jin menarik Jin Yuan Bao keluar dari ketermenungannya, ia menghela nafas dengan pelan, membuat tegprisi wajahnya menjadi tenang, lalu membantah sambil tersenyum, hal-hal kecil seperti itu tak luput dari perhatianku. Bagus kalau begitu, nyonya Jin mengangguk, lalu terus membawanya berjalan ke dalam. Sambil mengingat-ingat keadaan di sekelilingnya dalam otaknya, Jin Yuan Bao membalas pandangan orang-orang yang menunjuk-nunjuk ke arahnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tak berkata, Ibu, kenapa kita harus mengadakan upacara pelantikan? Aku langsung masuk dan bekerja saja, bisa tidak? Tak bisa, dengan tegas nyonya Jin menggeleng-geleng, perkataan kakak sepupumu benar, peristiwa tuan muda keluarga Jin mengambil alih kepemimpinan adalah suatu peristiwa besar. Kalau tak mengadakan upacara yang megah, aku tak bisa menunjukkannya pada Ibu Suri dan Putra Mahkota. Lagi-lagi dia, dengan tajam Jin Yuan Bao memandang Li Yuan Chao yang berada di belakangnya. Ibu dan anak itu bercakap-cakap sampai di depan gudang, Jin Yuan Bao baru saja hendak melangkah masuk, namun ia dihadang di depan pintu oleh para pengawal. Minggir, Jin Yuan Bao berkata dengan kesal. Nyonya Jin mengambil sesuatu dari lengan bajunya, lalu membuka genggamannya dan memberikan benda itu pada Jin Yuan Bao. Benda itu adalah sebuah lingpai yang nampaknya telah bertahun-tahun lamanya sering disentuh oleh tangan yang penuh keringat sehingga menjadi hitam legam dan halus. Ini adalah lingpai keluarga Jin kita, kebiasaan keluarga Jin adalah hanya mengenal lingpai dan tak mengenal orang, walaupun kau adalah tuan muda Wisma Jin, kau tetap harus membawanya, maka mereka baru mengenalimu. Liu Wen Chao yang berada di sampingnya memandang lingpai di tangannya Jin itu, untuk sekilas, di wajahnya nampak rasa iri dan ingin memiliki. Mendengar bahwa nada bicara seng ibu serius, Jin Yuan Bao segera juga bersikap serius, ia mengangguk dan menerima lingpai itu dengan hati-hati, lalu mengangsurkan tangannya dan menunjukkannya kepada pengawal itu. Chuan Muda Wisma Jin, Jin Yuan Bao, datang untuk membicarakan pengalihan ke pengurusan pabrik senjata. Kedua pengawal itu menghormat, lalu mundur. Jin Yuan Bao melangkah ke dalam dan hendak mendorong pintu hingga terbuka. Tunggu dulu. Ibu dan anak itu berpaling, sambil menjinjin ujung pakaiannya, Liu Wen Chao berlari mendekat, Guma, dapatkan Anda mengajakku ke dalam juga? Keponakan ingin melihat senjata apa saja yang dapat digunakan dalam upacara pelantikan untuk menunjukkan kekuatan keluarga Jin kita. Liu Wen Chao berbicara dengan Enteng, setelah berpikir sejenak, Nyonya Jin memandang ke arah Jin Yuan Bao dan berkata, Yuan Bao, sekarang Ling Pai berada di tanganmu, bagaimana menurutmu? Jin Yuan Bao tertegun, lalu menggeleng, menurutku ini bukan hal yang baik, gudang adalah tempat yang penting, orang luar tak boleh sebarangan masuk, kalau Anda benar-benar hendak melakukannya, tulislah surat dan berikan padaku. Liu Wen Chao terkejut. Nyonya Jin cepat-cepat melerai mereka, dengan halusia menerangkan, Wen Chao, Yuan Bao benar, peraturan yang berlaku di pabrik senjata ialah bahwa orang yang tak berkepentingan tak boleh masuk ke dalam, kerabat dekat pun tak terkecuali, ini adalah pelajaran pertama yang harus dipelajarinya sebagai tuan muda, kalau kau memerlukan sesuatu, kembalilah ke Wisma dan bicarakanlah dengan Yuan Bao. Dengan tak berdaya Liu Wen Chao menunduk, baik, kali ini, langgarlah aturan supaya ibu dapat menemanimu masuk dan membantumu mengenal keadaan di dalam dengan baik, lain kali, hanya kau seorang diri. Setelah berbicara, Nyonya Jin memandang Jin Yuan Bao dengan serius. Baik, dengan sikap hormat Jin Yuan Bao mengangguk, lalu membawa Seng Bunda berjalan ke pintu gerbang gudang. Begitu ibu dan anak itu masuk ke dalam, pintu gerbang yang berat itu menutup di depan Matt Liu Wen Chao, ia menengadah dan memandang tulisan berlapis emas di atasnya, tangannya perlahan-lahan mengepal. Rembulan tergantung tinggi di angkasa malam, dengan dingin muncul tanpa suara, di langit yang berwarna biru gelap nampak puncak dinding yang tinggi dan pos-pos penjaga di atasnya. Di luar pabrik senjata, pasukan pengawal berpatroli bergantian. Sebuah sosok hitam di Amdia menghindari para pengawal itu, lalu dengan hati-hati berjalan ke kaki dinding, ujung kakinya menjejak tanah dan ia pun memanjat dinding yang tinggi itu, setelah itu dengan enteng ia mendarat di dalam halaman dan bersembunyi di sudut dinding yang berbayang-bayang. Di tengah halaman terdapat sekumpulan lentera, sebuah meriam besar yang diselimuti kain sutera merah ditempatkan di tengah halaman itu. Di segala penjuru para pekerja berjalan-jalan, suara mereka yang sedang mengobrol sayup-sayup terdengar. Jenderal berbaju merah kenapa begitu cepat dikeluarkan? Bukankah katanya setengah bulan lagi? Cuan muda hendak mengambil alih pabrik kita, katanyanya, di upacara pelantikan, Cuan muda akan menyulut sumbu jenderal berbaju merah sendiri, untuk unjuk kekuatan. Cuan muda apa itu, belum pernah terlihat. Tanda petik. Ai, apakah kau tak mengenal bukuai sakti yang termasyur, Jin Yuan Bao? Tak kenal. Memangnya kenapa kalau dia bukuai sakti, bukuai sakti memangnya bisa menyulut meriam? Saat itu kalau sampai meledak, bukankah ia akan terkencing-kencing ketakutan? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Di tengah suara tawa itu, Seng sosok hitam mengeluarkan kertas dan kuas tulis, dengan sebuah pengaris ia mengukur jarak dari kejauhan, lalu membuat sebuah sketsa di atas kertas itu. Sinar lentera bagai butiran-butiran kacang hijau, berayun-ayun ditiup angin, sinarnya yang temaram bersinar di dalam kamar dengan tenang, menimbulkan lingkaran-lingkaran cahaya yang kabur. Dengan wajah tegang Agui memandang keluar jendela, sampai sebuah sosok hitam yang langsing muncul dalam pandangan matanya, ia baru merasa lega dan segera membuka pintu serta menyambut orang itu. Orang itu mengenakan pakaian hitam, ia bertanya, apakah ada orang datang? Agui cepat-cepat menjawab, tidak ada, aku selalu mengunci pintu, mereka pasti mengira bahwa aku adalah Anda. Baik, orang yang baru datang itu membuka topengnya, memunculkan wajahnya yang tampan, liu wencau. Gongzi semua orang di Wisma sibuk membicarakan upacara. Pelantikan tuan muda tiga hari lagi, Agui menyambut pakaian yang dilepaskannya, ia terpaksa memotong perkataannya. Ya, liu wencau melangkah kebalik sketsel untuk menganti pakaiannya. Gongzi, setelah berpikir sejenak, dengan hati-hati Agui bertanya, apakah ada suatu tugas yang hendak Gongzi berikan padaku? Begitu mendengarnya, liu wencau melangkah keluar sambil tersenyum hambar, Agui. Orang lain melarikan diri kalau ada kesulitan, tapi kau justru maju ke depan. Ksiawaran sudah bertahun-tahun mengikuti Anda, aku hanya ingin mengerjakan semua kehendak Anda. Maksud hati Anda, sedikit banyak dapat ksiawaran ketahui, saat upacara pelantikan akan banyak orang yang bercampur baur. Kalau Anda hendak melenyapkan Jin Yuan Bao dengan diam-diam dan mengambil alih pabrik senjata, upacara itu adalah kesempatan terbaik Anda, bagaimana bisa tak dipergunakan? Benar, justru pada saat banyak orang bercampur baur, Agui kau terhitung seorang sahabat yang mengerti isi hatiku, dengan tulus Jin Yuan Bao memujinya. Wajah Agui berseri-seri kegirangan, kalau begitu, mohon tanya, apakah Gongzi mempunyai tugas untukku? Ya, Li Yuan Cao berpikir untuk beberapa saat, lalu berkata, bantulah aku mencari sebuah benda, hal-hal lain, untuk sementara ini tak usah kau kerjakan. Agui segera maju ke depan, Li Yuan Cao memberinya perintah dengan suara pelan. Wajah Agui nampak berseri-seri, ksiawaran akan segera melakukannya. Pergilah, Li Yuan Cao tersenyum dingin. Pagi-pagi keesokan harinya, Agui yang mengendong sebuah buntalan kelabu datang mencari Li Yuan Cao. Agui meletakkan buntalan itu di atas meja, lalu membuka kainnya yang kotor, sebuah bola besi berwarna hitam legam pun muncul. Gongzi, ini bola besi yang Anda inginkan, apakah ukurannya sudah tepat? Li Yuan Cao tak berkata apa-apa, ia hanya menjulurkan jarinya yang panjang dan menyentuh bola besi itu dengan hati-hati untuk membandingkan ukurannya, lalu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali, inilah ukuran yang tepat. Li Yuan Cao mengangkat bola besi itu dengan tangannya sendiri, bangkit dan membuka sebuah lemari, lalu menaruh bola itu ke dalamnya. Agui mengerutkan keningnya, dengan tak paham ia bertanya, Gongzi, sebenarnya siasat apa yang akan kita gunakan? Aku punya sebuah rencana yang cemerlang Li Yuan Cao tersenyum misterius. Agui memandang bola besi itu dengan heran, ia tak mengerti, maka ia pun bertanya apakah ada tugas lain yang harus dilakukannya, setelah tahu bahwa tak ada tugas lain, tanpa banyak bertanya ia minta diri. Li Yuan Cao duduk dengan tenang untuk beberapa saat, lalu bangkit dan berjalan ke taman furong nyonya Jin. Saat itu, Yuan Bawa akan menunggang kudep putih dan menyulut jenderal berbaju merah, pada saat yang sama 200 orang pasukan bersenapan akan menembakkan senapan mereka. Kembang api kita pun pada saat yang sama dinyalakan, panci-panci keluarga Jin disembunyikan di balik kembang api, setelah itu, dengan meminjam kegagahan jenderal berbaju merah, panci-panci itu akan berkibar hingga memenuhi separuh langit. Guma, bagaimana menurut Anda dengan bersemangat Li Yuan Cao menjelaskan tentang upacara pelantikan itu kepada nyonya Jin? Cukup bagus, cukup bagus, dengan girang nyonya Jin bertepuk tangan, ideksia oksuan ini bagus. Akan tetapi upacara pelantikan ini tentunya akan menghabiskan tak sedikit uang. Ya, Li Yuan Cao berpikir sejenak, semuanya sekitar 10 ribu liang. Aku juga memperkirakan paling sedikit sekitar 10 ribu liang barulah cukup, ini peristiwa besar yang melibatkan senjata api, semua harus diatur dengan baik sehingga sama sekali tak ada bahaya, tak boleh pelit dalam menggunakan uang. Pandangan guma cemerlang, sambil tersenyum Li Yuan Cao berkata, kalau ada guma yang tahu mana yang harus dihemat dan mana yang tidak sebagai pemimpin, ditambah lagi dengan nyonya muda yang melaksanakan segalanya dengan cermat, keponakan dalam melaksanakan tugas merasa amat tenang. Baiklah, baiklah, jangan menertawakan gumamu. Walaupun nyonya jin berkata demikian, namun ia tak dapat menahan senyum muncul di wajahnya, hari sudah siang, pergilah ke lokasi untuk berjalan-jalan, lihatlah kalau-kalau ada yang salah. Ksiawaksuan juga ada di sana, kau berilah petunjuk padanya. Ksiawaksuan ada di sana? Benar, wajah nyonya jin berseri-seri, mereka berdua sekarang bagai satu orang saja, seharian lengket terus, di mana ada Yuan Bao, pasti ada dirinya, kalau Yuan Bao ada di sana, ia pun pasti ada di sana. Mendengar perkataan itu, Li Yuan Cao cepat-cepat menunduk untuk minum teh, untuk sesaat rasa cemburu muncul di pandangan matanya. Setelah minta diri dari nyonya jin, Li Yuan Cao tak beraya lagi dan segera memacu kodenya ke pabrik senjata, ia sering datang ke sana, maka ia sama sekali tak dihalangi oleh para pengawal, ia segera menuju ke lapangan di depan tempat pembuatan senjata. Saat itu semua orang sedang memasang bangku dan mendirikan gubuk, serta mengatur berbagai peralatan upacara, semua orang sibuk mempersiapkan upacara pelantikan jin Yuan Bao. Di kejauhan, di sebelah belasan tumpukan kembang api yang masing-masing tebalnya setahang air, jin Yuan Bao sedang berbicara sambil menggerak-gerakan tangannya dengan seseorang yang penampilannya seperti seorang pengurus pabrik. Pandangan mata Li Yuan Cao perlahan-lahan jatuh ke atas panggung, di belakangnya, berdiri sebuah gubuk sebatang kera, angin bertiup dan tirai gubuk itu pun tersingkap, di dalamnya sehelai kain berwarna merah terang menarik perhatian orang. Li Yuan Cao menimang-nimang buntalan berat dalam genggamannya, lalu memicinkan matanya. Ketika memandang ke panggung, sebuah sosok mungil muncul di dalam pandangan matanya. Li Yuan Cao tersenyum, lalu menengadah dan menyapanya, sau furan. Mendengar suara itu, Yeu Kilin memandang ke bawah, begitu melihat Li Yuan Cao, senyum terkembang di wajahnya, Biao Ge, untuk apa kau datang kesini? Tanpa bergeming Li Yuan Cao menaruh buntalan itu di balik bunggungnya, lalu berkata sembari tersenyum, nyonya. Menyuruhku datang untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja, untuk membantumu dan Iwan Bao. Oh, Yeu Kilin mengangguk-angguk, setelah itu ia melamaikan tangannya ke arah Li Yuan Cao, Biao Ge, kemarilah dan lihatlah. Li Yuan Cao memandang gubuk di depannya yang kosong melompong tak ada penjaganya, lalu memandang sosok Yeu Kilin yang berdiri di atas panggung tinggi untuk menerima tamu yang belum selesai itu, dengan senyum terkulum ia berkata, hati-hati jangan sampai jatuh, aku akan pergi ke sebelah sana untuk melihat Iwan Bao, aku akan segera kembali. Baik, Yeu Kilin melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat berpisah, lalu kembali tenggelam dalam kesibukannya. Tanpa tergesa-gesa, Li Yuan Cao berjalan ke tempat Jin Iwan Bao, begitu berjalan melewati gubuk, ia segera menyelingap ke dalamnya dengan cepat. Akan tetapi, saat itu Jin Iwan Bao sedang memberikan penjelasan pada para pekerja, mendadak hatinya terkesiap, ia melihat ke arah gubuk dan melihat bahwa di dalamnya ada sebuah sosok manusia, maka ia segera berjalan menghampirinya. Dengan hati-hati Jin Iwan Bao mendekati gubuk itu, namun setelah itu ketika ia menyingkap tirainya, ia mendapati bahwa di dalamnya sama sekali tak ada apapun, ia memperhatikan. Keempat penjuru gubuk itu, namun juga tak menemukan apapun yang luar biasa. Di luarnya, tanpa meninggalkan jejak, Li Yuan Cao merapikan pakaiannya, mengambil buntalan, lalu keluar dari balik gubuk itu, sambil tersenyum, ia berjalan ke arah Yeu Kilin. Tepat pada saat ia berjalan dengan cepat ke tempat Yeu Kilin, Jin Yuan Bao keluar dari gubuk di belakangnya. Liu Guan Jia, apa yang kau lakukan di sini, dengan waspada pandangan mati Jin Yuan Bao mengawasinya? Begitu mendengar suara Jin Yuan Bao, wajah Li Yuan Cao berubah, namun ia cepat-cepat menutupi perbuatannya, Begitu ia berbalik untuk memandang Jin Yuan Bao, ekspresi wajahnya telah menjadi seperti biasa kembali. Guma menyuruhku untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapatku bantu. Di sini tak ada yang perlu kau bantu, kau pulanglah. Jin Yuan Bao perlahan-lahan berjalan ke arah Li Yuan Cao. Baik, Li Yuan Cao menunduk dan menjawab dengan sikap hormat, Diam-diam ia menghembuskan nafas lega, sambil memegang buntalannya rat-rat, ia bersiap untuk pergi. Tak nyana, Jin Yuan Bao menyuruhnya tetap tinggal di tempat. Sawaya hendak memerintahkan apalagi, Li Yuan Cao tak mengangkat kepalanya untuk memandangnya. Apa yang kau bawa di tanganmu itu, Jin Yuan Bao melangkah ke hadapannya. Bukan apa-apa. Li Yuan Cao mengerutkan dahinya. Buka untuk kulihat. Benar-benar bukan apa-apa. Li Yuan Cao tak hendak membukanya, Jin Yuan Bao pun tak enak hati memaksanya, Namun ia merasa bahwa tindak tanduk Li Yuan Cao penuh rahasia. Seketika itu juga, mereka berdua menghadapi jalan buntu. Di kejauhan, di atas panggung penerima tamu, Yeu Kilin melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang menarik, dengan penuh rasa ingin tahu ia segera mendatangi mereka. Lalu dengan wajah penuh senyum manis ia bertanya, Yuan Bao, kau dan Bia Oge sedang apa? Melihat Yeu Kilin datang, di wajah Jin Yuan Bao perlahan-lahan muncul seulas senyum, dengan mesra ia menarik bau Yeu Kilin, sedangkan tangannya yang satu lagi menunjuk kebuntalan Li Yuan Cao. Aku sedang menebak benda bagus apa yang ada di tangannya itu. Barang bagus, mau tak mau Yeu Kilin menjadi amat ingin tahu, Bia Oge, cepat buka agar kami dapat melihatnya. Sama sekali bukan barang bagus, Li Yuan Cao mundur selangkah, seakan sedang menyembunyikan sesuatu, hanya barang yang tak penting. Pandangan Mace Jin Yuan Bao segera memandang ke bawah, dengan perlahan, sepatah demi sepatah, ia berkata, kalau begitu, aku menjadi makin ingin tahu. Akan tetapi Yeu Kilin tak merasa ada sesuatu yang luar biasa, ia menjadi makin ingin tahu. Sembari tersenyum ia berkata, benar, Bia Oge, kau jangan membuat kami menebak-nebak, cepat buka dan biarkan kami melihatnya. Melihat wajah Yeu Kilin yang jelita dan mengemaskan seperti seorang gadis kecil, Li Yuan Cao tak dapat menahan dirinya dan tanpa dapat berbuat apa-apa mengangguk. Baiklah. Li Yuan Cao perlahan-lahan membuka buntalan itu, wajah Yeu Kilin penuh gairah dan rasa ingin tahu, wajah Jin Yuan Bao nampak curiga. Setelah bungkusan itu dibuka, dari dalamnya hanya muncul sebongkah batu yang aneh bentuknya. Ternyata hanya sebongkah batu pecah, wajah Yeu Kilin nampak kecewa. Li Yuan Cao tersenyum, kian-kian mendengar bahwa di sini banyak batu galian. Apapun keinginan adik, terpaksaku penuhi. Sebongkah batu pecah di mana-mana juga ada, kenapa Liu Guan Jia bersikap begitu misterius seperti ini, dengan wajah penuh kecurigaan Jin Yuan Bao memandang Li Yuan Cao. Akulah yang membesar-besarkan masalah ini. Walaupun ia curiga, namun Jin Yuan Bao sama sekali tak mempunyai bukti, maka ia hanya dapat berkata tanpa dapat berbuat apa-apa, ini adalah tempat penting di pabrik senjata ini, kalau Liu Guan Jia tak ada urusan lain, lebih baik cepat meninggalkan tempat ini. Baik, aku akan segera pergi, setelah membereskan buntalan itu, Liu Yuan Cao pun berlalu. Melihat sosok Liu Yuan Cao yang kesepian, Yeu Kilin merasa agak tak tega, dengan sikunya, ia menyikut Jin Yuan Bao, dia itu kakak sepupumu, apakah kau tak bisa bicara padanya dengan agak lebih sopan? Jin Yuan Bao cepat-cepat menutupi dadanya seraya berteriak kesakitan, ah, lukaku terbuka. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin tentu saja amat khawatir, ia tak lagi memikirkan kejadian yang baru saja berlangsung itu, ia langsung mengira bahwa dirinya telah membuatnya kesakitan. Bagaimana keadaanmu? Maaf, aku lupa lu kamu belum sembuh. Sakit tidak? Dengan cemas Yeu Kilin maju untuk memeriksanya, Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk mengenggam tangannya. Dengan jahat ia memandang Yeu Kilin, lalu tersenyum nakal, kalau Niyang Zi bersedia menciumku, tentu saja aku tak akan kesakitan. Yeu Kilin bereaksi setelah sadar Jin Yuan Bao menipunya, ia merasa jengah sekaligus geram dan segera mendorong Jin Yuan Bao, mereka berdua pun saling berkejaran dengan amat gembira. Mendengar tawari yang di belakangnya, Liu Yuan Cao mencengkeram rat-rat buntalan di tangannya, pandangan matanya yang memandang ke bawah nampak dingin dan menyeramkan. Sambil bergurau dengan ribut, mereka berdua yang seorang. Di depan sedangkan yang seorang lagi di belakang, tiba di depan perancah, namun tak nyana, perancah yang berada di samping tiba-tiba jatuh ke arah mereka. Mereka berdua tak sempat berjaga-jaga dan langsung begitu terkejut hingga pucat pasi. Jin Yuan Bao bereaksi terlebih dahulu, ia berseru, awas. Yeu Kilin pun cepat-cepat berlari ke arah Jin Yuan Bao, Yuan Bao, bahaya, cepat menghindar. Ketika tangga itu hampir terjatuh, tiba-tiba Yeu Kilin melompat bagai terbang dan menerjang ke arah Jin Yuan Bao sehingga tubuhnya melindungi tubuh Jin Yuan Bao. Dan Liu Wencao yang barusan ini berlalu pun entah sejak kapan telah memburu ke arah mereka, ia menerjang ke atas tubuh Yeu Kilin dan berguling-guling ke samping sambil memeluk mereka berdua. Tepat pada saat mereka bertiga berhasil lolos dari bahaya, perancah itu pun ambruk dengan suara berdebam. Pecahan-pecahannya menghunjam ke punggung Liu Wencao, sambil mengigit bibirnya untuk menahan diri agar tak berteriak, Liu Wencao mementang kedua lengannya, bagai seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya, melindungi mereka berdua di bawah tubuhnya. Teriakan ketakutan terdengar dari segala penjuru, bagai gelombang pasang, semua orang berbondong-bondong datang untuk menolong mereka dan segera mengangkat benda-benda di atas tubuh mereka bertiga. Liu Wencao melepaskan dirinya dari Liu Wencao yang berada di sisinya, lalu langsung memperhatikan Jin Yuanbao, bagaimana keadaan Yuanbao. Liu Wencao tertegun, hatinya amat pedih sukar ditahan. Begitu mendengar suara Liu Wencao, Jin Yuanbao yang kepala dan wajahnya penuh debu merayap bangkit, menarik Liu Wencao, memeriksanya dari atas ke bawah, lalu dengan cemas bertanya, kau tak apa-apa? Apakah kau terluka? Aku tak apa-apa, bagaimana dengan dirimu? Apakah kau terluka? Aku tak apa-apa, dengan khawatir Jin Yuanbao sekali lagi memeriksa Yeu Kilin, setelah itu ia memeluknya, sekarang kau sudah tahu artinya rasa takut, barusan ini tanpa memperdulikan apa-apa kau menerjang ke depan, kenapa kau begitu bodoh? Walaupun mulutnya menegurnya, namun sikap dan pandangan matanya amat lembut. Kau bukannya juga sama bodohnya denganku, sudah tahu berbahaya, tapi masih maju dan memeluku. Liu Wencao menunduk, jari jemari tangannya mencakar kuat-kuat, ia seakan hendak menghunjamkannya ke tanah. Punggungnya terasa ngilu dan mati asa, pakaiannya robek di beberapa tempat, di lengannya pun telah muncul bercak-bercak darah, namun sepasang mati itu dari awal sampai akhir tak pernah memandang dirinya. Liu Wencao tertawa dingin, ia merasa bahwa segala tindakan kesatrianya hanya bagai angin lalu saja, ia merasa sangat kecewa. Ia perlahan-lahan bangkit, melirik kedua orang yang masih berpelukan dengan erat itu, lalu berbalik dan pergi. Ketika Liu Wencao bangkit, Yeu Kilin baru sadar bahwa ia berada di tempat itu, melihat sosoknya yang dengan susah. Payah berjalan dengan terhuyung-huyung, ia langsung hendak mengejarnya, namun Jin Yuan Bao menahannya. Sebelum lukamu benar-benar pulih, kau tak boleh bergerak dengan sembarangan. Mendengar perkataannya, Yeu Kilin menghentikan langkahnya, ia memandang ke arah Liu Wencao, matanya penuh rasa terima kasih, dia oge, kau tak apa-apa. Barusan ini kami sangat beruntung karena kau ada di sini. Tubuh Liu Wencao berhenti bergerak, pandangan matanya terpaku pada wajah Yeu Kilin, lalu beralih ke tangan Jin Yuan Bao yang memeluk pinggangnya, dengan hambar ia berkata, kita semua sekeluarga, aku memang sudah sepantasnya melakukannya. Begitu mendengar perkataannya, Matu Jin Yuan Bao menjadi suram, hatinya terasa agak galau, setelah itu ia melirik Liu Wencao yang nampak kepayahan, lalu dengan tak disangka-sangka, menundukkan kepalanya dan berterima kasih, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan ksia oksuan. Apakah kau terluka? Hati Liu Wencao amat pedih dan ia tak hendak menjawab, ia mengangguk-angguk, lalu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik hendak berlalu. Yeu Kilin memandang ke bawah dan melihat batu di balik buntalan yang telah pecah berkeping-keping itu, dalam hatinya. Merasa amat bersalah, dengan penuh penyesalan ia berkata, Ai Yeu, batu yang kau carikan untuk kian-kian. Tak apa-apa, Liu Wencao mengumam pada dirinya sendiri, tak penting. Setelah itu, dengan sebatang kero ia berlalu perlahan-lahan sambil memegangi lukanya. Di dalam pabrik senjata, di sisi api tungku yang berkobar-kobar, Jin Yuan Bao yang bertelanjang dada dan sekujur tubuhnya bermandikan keringat sedang menempa sesuatu bersama dengan seorang pandai besi senior. Beberapa saat kemudian, dengan menggunakan sebuah penjepit, Jin Yuan Bao memungut sebuah benda yang merah membarah dari dalam tungku, lalu dengan sigap memasukkannya ke dalam air untuk mendinginkannya, asap putih pun membubung. Setelah asap putih itu buyar, Jin Yuan Bao mengambil penjepit dan mengangkat benda itu ke depan matanya untuk memperhatikannya dengan seksama. Ternyata benda itu adalah sebuah liontin berbentuk Yuan Bao emas kecil. Melihat liontin itu, senyum perlahan-lahan muncul di wajah Jin Yuan Bao, setelah itu, tanpa memperdulikan tangannya yang tersengat panas, ia mengambil liontin itu, lalu menaruhnya di sebuah meja bersama sebuah liontin lain yang hampir serupa, kedua benda itu kalau dipasangkan membentuk sebuah Yuan Bao emas yang utuh. Melihat Yuan Bao emas di tangannya yang berkilauan itu, Jin Yuan Bao tersenyum, senyumnya itu penuh rasa puas. Para pandai besi lain mengerumuninya dan memperhatikan benda itu, setelah itu, tawa mereka pun terdengar, lumayan, lumayan, Sao Yeh sudah paham dan bersedia bekerja keras. Yuan Bao ini dibakar pada suhu yang tepat dan sisi-sisinya halus. Namun apakah pabrik senjata kita akan beralih menjadi pabrik perhiasan? Jin Yuan Bao tersenyum sambil menyembunyikan liontin itu dalam pakaiannya, tentu saja tidak. Kita masih akan terus membuat meriam dan senapan. Pandai besi senior itu tentu saja tahu isi hatinya, sambil memukulkan palu, ia memandang Jin Yuan Bao seraya tertawa terkekeh-kekeh. Jin Yuan Bao merasa agak jengah, wajahnya memerah, ia berbalik dan pergi. Di bawah langit yang biru muda, air danau yang hijau berkilauan, di pavilion di tengah danau duduk seorang gadis yang berwajah kemalu-maluan. Yeu Kilin melihat bahwa alis dan sudut-sudut metu gadis itu cantik, diam-diam ia tertawa, lalu tiba-tiba mendekatinya seraya berseru, kenapa senyumu begitu manis? Jiang Xiaok Suan terkejut, ia memukul bahunya dengan tangannya, menyebalkan. Kau membuatku kaget setengah mati. Apa yang sedang kau pikirkan? Senyumu begitu bahagia. Tanda petik. Dengan enteng Yeu Kilin duduk di sisinya, setelah itu ia memusatkan pandangannya, dengan tercengang, ia mengangsurkan tangannya dan merabah wajah Jiang Xiaok Suan, kenapa hitam begini? Karena tinta. Apa kau menulis-nulis sampai ke mulut? Wajah Jiang Xiaok Suan memerah, ia cepat-cepat menutupi wajahnya dan menghindar, ia berusaha menghapusnya, namun semakin berusaha menghapusnya, wajahnya semakin merah. C.C.K. C.C.K. Panas sekali, seletuk Yeu Kilin dengan nakal. Mendengarnya, dengan jengah Jiang Xiaok Suan menatapnya, jangan ribut. Setelah itu ia kembali menyeka wajahnya, setelah menghapusnya sampai bersih, ia baru berbalik dan berkata pada Yeu Kilin dengan wajah serius, Zhang Feng berencana untuk pindah keluar bersamaku. Hah? Dia rela meninggalkan rumah obatnya Yeu Kilin terkejut. Ya, ia sudah mengambil keputusan, ia akan segera meninggalkan Wisma Jin bersamaku dan mencari penghidupan di luar. Mau tak mau Jiang Xiaok Suan mengelus-elus bibirnya, sambil tersenyum manis, ia berkata, barusan ini aku membantunya membereskan barang-barang. Yeu Kilin tercengang, lalu sambil tersenyum nakal ia berkata, kalau hanya membereskan barang-barang, kenapa kau mengelus-elus bibirmu? Ayo katakan padaku, bagaimana kira kalian membereskan barang-barang? Kau, Jiang Xiaok Suan merasa jengah, ia cepat-cepat berpaling menghindari pandangan matanya, lalu mengumam, tunggu sampai kami pindah keluar, setelah itu kau dapat memberitahukan identitasmu pada Yuan Bao. Begitu mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin langsung menjadi tenang. Benar, setelah kalian pindah keluar, aku akan dapat mencari kesempatan untuk memberitahunya. Aku bukan Jiang Xiaok Suan, aku adalah Yeu Kilin. Identitasku palsu. Begitu berbicara sampai di sini, sinar mati Yeu Kilin menjadi agak suram, setelah berhenti sejenak, ia kembali berkata, Xiaok Suan, kau jangan tertawakan aku, aku harus mengaku, tapi aku takut kehilangan dirinya. Jiang Xiaok Suan mengangsurkan tangannya dan menutupi tangan Yeu Kilin dengan tangannya sendiri, lalu dengan sangat bersungguh-sungguh berkata, perasaanmu terhadapnya tidak palsu, bahwa kau rela menerimati kaman pedang demi dirinya sehingga hampir mati kehabisan darah tidaklah palsu, cinta kalian tidaklah palsu. Kilin, jangan takut, dan jangan menunggu-nunggu waktu yang tepat, begitu aku keluar, cepat beritahukan semuanya padanya. Kalian telah melewati api dan air demi pasangan masing, beberapa hari terakhir ini kau sendiri sangat merasakan kedekatan di antara kalian berdua itu. Pada mulanya, Yuan Bao mungkin akan marah, namun setelah itu ia pasti akan dapat memahamimu. Baik, aku percaya padamu, Yeu Kilin mengangguk. Kau tak usah mempercayaiku, yang harus kau percayai adalah dirimu sendiri dan juga Yuan Bao. Aku tahu, aku tak akan takut, kau jangan khawatir setelah itu ia bertanya, tapi kalian ini yang melarikan diri seperti ini, benar-benar membuatku khawatir. Jiang Xiaok Suan tersenyum, kau jangan khawatir, kami sudah menemukan rumah yang baik, begitu Zhang Feng membayar ruang muka besok kami akan dapat langsung pindah. Kilin, setelah aku tak ada nanti, kau harus berhati-hati dalam segalanya. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin merasa lebih tenteram, agaknya mereka sudah cukup lama menyusun rencana, bukan hanya bertindak impulsif saja, maka ia pun mengangguk-angguk. Aku tahu, kau tinggal di luar juga harus berhati-hati dalam segala hal, setiap beberapa hari kita harus bertemu muka. Tentu saja, Jiang Xiaok Suan mengangguk, ia setengah memejamkan matanya, ia sukar menutupi rasa sedih dalam pandangan matanya. Kau, kenapa, dengan hati-hati Yeu Kilin bertanya, dirinya mengira bahwa ia sedih karena akan berpisah dengannya, maka, ia segera menepuk bahunya seraya berkata, semakin cepat kita melakukannya, semakin cepat pula semuanya ini akan berakhir. Aku benar-benar berharap kita dapat segera bertukar nama, dan kembali ke identitas kita masing-masing. Kilin, pandangan Matthew Jiang Xiaok Suan jatuh di tengah danau di kejauhan, pelupuk matanya berubah menjadi basah, aku masih mempunyai suatu hal yang hendak kulakukan. Apa itu? Ksi R meninggal di Wisma Jin, sebelum aku meninggalkan tempat ini hari ini, aku hendak bersembahyang untuknya di tepi sungai dahulu, untuk membawanya pergi bersamaku. Melihat Matthew Jiang Xiaok Suan yang berkaca-kaca, Yeu Kilin pun terseduh sedang, tentu saja, tentu saja kita harus pergi. Malam ini kita harus pergi bersama-sama dan membawa Ksi R pulang. Malam telah larut dan sepi, semua orang telah beristirahat, di taman, selain suara serangga mengerik dan suara debur air yang ditimbulkan oleh ikan yang sekali-kali melompat di air, semuanya tenang. Dengan lincah Jin Yuan Bao berjalan ke halamannya sendiri, bayang-bayang pepohonan menimpa wajahnya, liontin emas yang berada dalam genggamannya kadang-kadang berkilauan. Di sebuah sudut di tepi sungai yang tersembunyi di balik pepohonan, sayup-sayup terdengar suara tangisan. Jin Yuan Bao terkejut dan menghentikan langkahnya, lalu memandang kekejauhan dari balik ranting pohon. Dua wanita memunggungi Jin Yuan Bao, sambil berlutut di tanah, mereka memasukkan kertas-kertas kuning ke dalam api unggun, suara tangis mereka sayup-sayup terdengar. Jin Yuan Bao melangkah ke depan dengan pelan, suara mereka mulai menjadi jelas, profil wajah Yeu Kilin yang nampak penuh perhatian disinari oleh cahaya api yang temaram. Yeu Kilin mengangsurkan tangannya dan mengambil sehelai kertas kuning, lalu memasukkannya ke dalam api, dengan kehidmat dan lembut ia berkata, Ksi Er, sejak lahir kau sebatang kera dan tak punya tempat bersandar, kami adalah kerabatmu, tak apa kalau kau membenci kami, tak apa kalau kau marah pada kami, seandainya di sana kau kekurangan sandang dan pangan, ingat bahwa kau harus memberitahu kami. Mendengar perkataan itu, hati Jin Yuan Bao agak pedih, ia tak terlalu akrab dengan Ksi Er, sampai Ksi Er meninggal, baginya Ksi Er hanya bagai riak air yang ditimbulkan seekor ikan, yang perlahan-lahan menghilang seiring berlalunya waktu. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Ksi Er sejak kecil selalu melayani Jiang Xiaoxuan, perasaan di antara mereka berdua tentunya amat mendalam. Karena bersimpati padanya, Jin Yuan Bao ikut sedih, ia hanya menonton sambil diam, tak mau menganggunya. Ia hendak dengan diam-diam mengikutinya dan melindunginya. Jiang Xiaoxuan menangis untuk beberapa saat, lalu memasukkan kertas kuning ke dalam api seraya berkata dengan lembut, Ksi Er, sejak kecil kau telah masuk ke Wisma Jiang untuk mengurusku, kita telah menjadi majikan dan pelayan selama belasan tahun, perasaan di antara kita sangat mendalam, akan tetapi karena aku mementingkan diri sendiri dan lari dari pernikahan, kau menjadi mati dengan mengenaskan, Ksi Er, aku Jiang Xiaoxuan, mohon pengampunanmu. Apa? Sesuatu yang bagai guntur seakan membelah kepala Jin Yuan Bao. Ia memandang Ksi Er yang mengaku sebagai Jiang Xiaoxuan, ia tak dapat mengalihkan pandangan matanya, dan lebih-lebih lagi tak kuasa berkata apa-apa. Ksi Er, aku tahu bahwa kau tentunya marah padaku, kau memang sudah sepantasnya marah, aku adalah nonamu, tapi tak sanggup melindungi keselamatanmu, dan bahkan jasadmu pun tenggelam di dalam air, Ksi Er, aku Jiang Xiaoxuan tak berani mengharapkan bahwa kau akan memaklumi semuanya. Setelah ini aku akan banyak berdoa untukmu, ku harap di kehidupan yang mendatang, kau akan mempunyai ayah dan ibu, dan tak kekurangan sandang dan pangan, tak lagi harus berkelana sebatang kera, dan tak usah cemas lagi, sambil berlutut, Jiang Xiaoxuan tersedus dan pelan. Jin Yuan Bao memandangi semuanya itu dengan tertegun, pandangan matanya pun beralih ke Yeu Kilin. Yeu Kilin mengelus elus punggung Jiang Xiaoxuan, sambil berlinangan air mata, ia berkata, Ksi Er, demi mewujudkan sebuah cita-cita, karena berbagai kebetulan yang aneh aku menjadi menantu keluarga Jin menggantikan orang lain, tadinya aku mengira hal ini akan dapat dengan cepat diselesaikan, tapi tak nyana, makin lama suaranya makin menjadi tersedus dan, manusia berencana namun langit yang menentukan, Ksi Er, aku dan Jiang Xiaoxuan sama, aku berharap agar kau dilahirkan kembali di sebuah keluarga yang baik. Selain itu aku masih mempunyai sebuah harapan yang egois, yaitu agar di kehidupan mendatang kita dapat bertemu, aku Yeu Kilin akan menjadi kakak kandungmu. Dengan demikian aku akan dapat selamanya menyayangimu dan membalas budimu. Yeu Kilin, Nama yang asing itu, ternyata adalah nama orang di hadapannya yang sudah sangat diakrabinya itu. Jin Yuan Bao cepat-cepat bertumpu pada gunung-gunungan agar ia tak terjatuh. Kilin, Jiang Xiaoxuan memeluk Yeu Kilin sambil menangis pilu tanpa suara. Yeu Kilin pun memeluk Jiang Xiaoxuan dan mereka berdua saling memanggil dengan pelan sambil mengucurkan air mata. Ksi Er, ikut aku pulang, Ksi Er, ikut Xiaoxuan pulang. Melihat kedua wanita itu, wajah Jin Yuan Bao nampak sangat rumit. Ia kebingungan, putus asa, sedih dan terlebih-lebih lagi marah. Dengan kaku ia berbalik, dengan kaku mengangkat kakinya, lalu dengan amat hati-hati mundur selangkah demi selangkah, setelah mundur, ia perlahan-lahan meninggalkan kumpulan pepohonan itu. Jin Yuan Bao berjalan dengan terhuyung-huyung, Liontin Yuan Bao di tangannya mendadak tergelincir, namun pada saat Liontin itu akan terjatuh, ia mengenggamnya erat-erat. Liontin Yuan Bao itu tergantung dari sela-sela jari jemarinya, rantainya yang halus pun ikut berayun-ayun, sehingga kedua Yuan Bao itu pun saling beradu. Berbagai macam bunga dalam taman itu nampak indah, namun angin malam bertiup, dan kelopak-kelopak bunga di ranting-ranting pohon pun luruh berjatuhan dan menjadi layu. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandang jalan yang gelap gulita di hadapannya, keharuman bunga-bunga memenuhi udara, akan tetapi pandangan matanya kosong melompong. Dari depan, seperti sebuah lukisan, sebuah gambaran mendadak muncul dalam benaknya, ia merasa kepalanya sakit hingga seakan hendak pecah, juga seakan hendak meledak. Kalau bisa, ia ingin mencungkil gambaran itu dari otaknya. Langkah kakinya seakan tak dapat dikendalikan, membawanya maju ke depan perlahan-lahan. Ia melihat suatu benda yang gelap gulita, seperti tembok tinggi yang telah melebur dalam kegelapan malam, dengan putus asa Jin Yuan Bao mendapati bahwa ia seakan berjalan ke sebuah jalan buntu. Perempuan itu, perempuan itu. Senyumnya yang manis, wajahnya yang secantik bunga pir terkena hujan, sepasang pipinya yang merah padam saat ia marah, hingga ketika ia menerimati kaman pedang untuk dirinya itu. Pada akhirnya, semua itu hanya kepalsuan belaka. Punggung Jin Yuan Bao bersandar pada dinding taman, perlahan-lahan ia merosot hingga terduduk di tanah, ia membuka mulutnya, hendak melampiaskan perasaan yang menyesaki dadanya, ia hendak berteriak keras-keras, hendak menjerit keras-keras. Akan tetapi, rawungan itu akhirnya tersumbat di kerongkongannya oleh sedu sedan, lalu ia pun diam seribu bahasa. Jin Yuan Bao menyembunyikan kepalanya di antara kedua lututnya, ia memeluk dirinya sendiri dengan sepasang lengannya, sikap kekanak-kanakan itu muncul dalam dirinya. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai gemetar, makin lama makin keras, sedikit demi sedikit. Gemetar itu berubah menjadi suara tawa yang getir. Hahaha, Jin Yuan Bao menengadah dan tertawa keras-keras, akan tetapi, suara tawanya itu bagai air es pada hari terdingin musim dingin, begitu masuk ke telinga, langsung membuat orang yang mendengarnya menggigil. Di bawah sinar rembulan, wajahnya yang penuh tawa nampak makin sedih. Setelah cukup tertawa, setelah capai tertawa, Jin Yuan Bao bersandar di dinding dan memandangi langit malam. Di tengah langit malam mendadak muncul sebuah wajah jelita, dirinya memandangi wajah itu seraya mengumam pada dirinya sendiri, ternyata-ternyata namamu Yeukilin? Ternyata, selama ini kau membohongiku? Ternyata, semua ini hanya tipuan belaka? Seorang gadis desa. Jin Yuan Bao meninju tanah keras-keras dengan telapaknya, serpihan-serpihan batu pun melukai buku-buku jarinya, namun rasa sakit itu mana mungkin lebih sakit dari rasa sakit dalam hatinya, dan malah seakan dapat sedikit diredakan. Saat ini, ia seperti sedang kesetanan. Tinju demi tinju menghumjam ke tanah, hingga daging di tinjunya itu lebam, namun ia seakan sama sekali tak merasakannya. Dalam hatinya perlahan-lahan muncul sebuah ejekan. Ah, Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao. Sia-sia kau menyebut dirimu pintar, ternyata kau adalah orang terbodoh di kolong langit. Tanda bintang. Krek, pintu rumah obat Gu Zhang Feng mendadak didorong hingga terbuka, ia tertegun, ia mengira bahwa anginlah yang meniup pintu itu hingga terbuka, maka ia melangkah menghampirinya, akan tetapi tak nyana, seseorang yang pakaiannya morat madet dan rambutnya penuh potongan-potongan rumput sedang bersandar di ambang pintu. Gu Zhang Feng amat terkejut, setelah memusatkan pandangan matanya, ia mendapati bahwa orang itu adalah Jin Yuan Bao, ia pun segera mengundangnya masuk, setelah itu ia menemukan luka di tangannya. Kau kenapa Gu Zhang Feng menarik lengan bajunya dan memeriksanya? Dengan muak Jin Yuan Bao menarik tangannya, lalu berkata, karena tak hati-hati, di pabrik senjata aku terluka. Apakah kau menempa sesuatu dengan tangan di pabrik senjata? Gu Zhang Feng mengumam pada dirinya sendiri, akan tetapi tanpa disangka-sangka, dengan sigap ia membalut lukanya, namun ia belum sadar bahwa wajah Jin Yuan Bao nampak luar biasa. Setelah itu, ia kembali ke hadapan meja tulis dan menggiling obat. Jin Yuan Bao membuka mulut hendak berbicara, akan tetapi begitu ia bersuara, Gu Zhang Feng langsung memotong perkataannya. Kau tunggulah, tak usah bicara padaku, jangan menganggu pekerjaanku, Caihu Selatan dan Caihu Utara ini, walaupun keduanya disebut Caihu, namun sangat berbeda. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan perasaannya, di belakang Gu Zhang Feng, ia berjalan mondar-mandir, untuk beberapa lama tak bersuara. Gu Zhang Feng merasa agak heran, dengan tertegun ia memandangi Jin Yuan Bao, setelah itu ia menunduk dan bekerja kembali. Gu Zhang Feng, kalau kau mendapati bahwa sayuran yang berada di tanganmu jelas-jelas sebuah lobak, tapi saat membeli obat kau dibohongi bahwa benda itu adalah sebuah ginseng, apa yang kau lakukan? Jin Yuan Bao berhenti melangkah dan menunduk sambil mengawasi Gu Zhang Feng yang sedang dengan hati-hati memperhatikan bahan obat, lalu mendadak bertanya, Caihu yang berada di tanganku ini, untuk sesaat Gu Zhang Feng tak bisa menjawab, ada yang Caihu Selatan dan ada yang Caihu Utara, tak ada yang asli atau palsu, akan tetapi khasiatnya sangat berbeda. Jin Yuan Bao menarik napas panjang, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menekan kemarahannya, lalu kembali berkata dengan perlahan, aku sedang bertanya padamu, kalau kau mendapati bahwa orang yang kau sayangi dan percayai, orang yang kau pikir untuk selamanya pantas mendapatkan pengorbananmu, misalnya, ksweermu, ternyata palsu, apa yang akan kau lakukan? Akhirnya Gu Zhang Feng meletakkan benda dalam genggamannya, dengan serius berpikir untuk beberapa saat, lalu bertanya, kau berkata bahwa ia palsu, apa maksudmu? Maksudku palsu. Namanya palsu, identitasnya palsu, semuanya palsu. Jin Yuan Bao sangat gelisah, seakan hendak meraung. Gu Zhang Feng terkejut melihatnya, ia tertegun untuk sesaat. Lalu dengan hati-hati bertanya, tapi orangnya asli? Orangnya asli bagaimana? Kan aku sudah bilang bahwa ia palsu. Kalau ia palsu, apa yang akan kau lakukan? Kau si tolol ini mengerti perkataanku atau tidak? Dalam kemarahannya Jin Yuan Bao mengibaskan lengan bajunya dan menyapu bahan-bahan obat di atas meja hingga jatuh ke lantai.